Intro Halo Sobat Tridata Browse Kusena Sekarang saya sudah ada nih di kampus sekolah vokasi IPB Soekabumi Nah jadi penasaran gak sih apa saja fasilitas yang ada di gedung IPB Soekabumi Yuk ikutin Halo Sobat Voks Kalian harus tahu nih bahwasannya sejak tahun 2016 IPB University telah bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat Untuk pelaksanaan program studi di luar kampus utama atau biasa disebut dengan PSDKU Nah hal itu dilaksanakan di Soekabumi Nah kalian harus tahu nih bahwasannya IPB Soekabumi berdiri di atas lahan seluas 36 hektare loh Jadi betapa luasnya kampus IPB Soekabumi Nah di IPB Soekabumi ini terdiri dari dua gedung Nah di sebelah kanan saya ada gedung akademik dan di sebelah kiri saya ada gedung administrasi Yuk kita lihat lebih lanjut Halo Sobat Voks Sekarang saya sudah ada di gedung administrasi sklofokasi IPB Soekabumi Yuk kita lihat Halo Sobat Voks Kalian tahu gak sih di gedung administrasi sklofokasi IPB Soekabumi ini terdapat tiga lantai Nah di lantai pertama terdapat ruangan sarana-prasarana, klinik, dan ruang uji kompetensi Nah di lantai kedua terdapat ruang rapat dan ruang dosen Di lantai ketiga terdapat ruang perkuliahan dan aula loh Halo Sobat Voks Sekarang saya sudah ada nih di gedung akademik sklofokasi IPB Soekabumi Yuk kita lihat Halo Sobat Voks Kalian tahu gak sih fungsi dari gedung akademik sklofokasi IPB Soekabumi Yang berfungsi sebagai ruang perkuliahan dan sebagai kelas praktikum loh Dan kalian harus tahu disini terdapat ruang akademik yang berfungsi sebagai tempat mahasiswa-mahasiswa sklofokasi IPB untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan akademikan loh Selanjutnya disini juga difasilitasi dengan ruangan tenis meja Selanjutnya juga ada lab mikrobiologi dan lab air yang digunakan oleh program studi teknologi dan manajemen pembenian ikan Selanjutnya nih juga ada lab kultur jaringan yang berguna bagi program studi teknologi industri bening Nah teman-teman sekarang saya sudah ada di lantai dua gedung akademik Nah disini terdapat lab komputer, lab radio, dan lab fotografi bagi program studi KMN Selanjutnya nih juga ada lab penyimpanan benih kering dan lab basah bagi program studi TIB Nah selanjutnya juga ada lab pakan dan nutrisi Nah disini juga ada lantai tiga, terdapat ruang perkuliahan Halo Sobat Fox, sekarang saya sudah ada di Greenhouse Klopokasi PB Sukabumi Nah kalian harus tahu nih bahwasannya Greenhouse dipakai oleh program studi teknologi industri benih loh Dan Greenhouse sendiri terdapat tiga ruangan Yaitu nursery, Soiless, dan NFT Nah sekarang saya sudah ada di NFT Halo Sobat Fox, sekarang saya sudah sampai nih di cepat ikonik sekolah vokasi PB Sukabumi Yaitu adalah koin IPB Halo Sobat Fox, sekarang saya sudah ada di gedung hatchery Sekolah vokasi PB Sukabumi Nah di gedung hatchery ini berfungsi sebagai penghasil taruh ikan Yang berkualitas bagi program studi teknologi dan manajemen pekenian ikan Halo Sobat Fox, sekarang saya sudah ada di kolamikan sekolah vokasi PB Sukabumi Yang biasanya digunakan sebagai kelas praktikum Mahasiswa program studi teknologi dan manajemen pekenian ikan Halo Sobat Fox, sekarang saya sudah ada di kolamikan sekolah vokasi DB Sukabumi Puyuh Skolok Vokasi PB Sukabumi. Nah, Kanyampuyuh ini merupakan fasilitas yang diberikan KAPUS untuk program studi teknologi dan manajemen tenag, serta manajemen agribisnis. Halo Sobat Fox, sekarang saya sudah ada di Clubhouse Peternakan atau kandang ayam modern. Nah, ini merupakan inovasi terbaru dari dunia peternakan. Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Fox, sekarang saya sudah ada di kandang sapi Skolok Vokasi PB Sukabumi. Nah, di kandang sapi ini digunakan sebagai bahan praktikum oleh program studi teknologi dan manajemen tenag, serta manajemen agribisnis. Halo Sobat Fox, sekarang saya sudah ada di kandang kambing dan domba, sekolah vokasi PB Sukabumi. Nah, kandang kambing dan domba ini digunakan sebagai bahan praktikum oleh program studi teknologi dan manajemen tenag, serta manajemen agribisnis. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!